Pemirsa warga menghadang petugas badan narkotika nasional keupatan Langkat saat akan memindahkan puluhan orang dari kerangkeng manusia. Di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara terbit rencana perangin-angin, sementara polisi juga masih melidiki pembuatan kerangkeng manusia oleh Bupati tersebut. Puluhan warga berupaya menghadang petugas gabungan dari BNNP dan Ditres Narkoba Polda Sumut yang ingin memindahkan seluruh warga binaan di dalam kerangkeng manusia milik Bupati Nonaktif Langkat. Terbit rencana perangin-angin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Keupatan Langkat. Warga menolak dan meminta petugas tidak memindahkan 27 warga binaan ke tempat rehabilitasi lain. Warga mengaku, para penghuni kerangkeng sudah lama berada di sana dan telah difasilitasi serta diberikan pekerjaan meski tidak mendapatkan gaji. Sejumlah keluarga penghuni kerangkeng pun akhirnya menjemput dan membawa kembali ke rumah mereka masing-masing. Karena sudah setuju semua kami keluarga, jadi ditangkapi lah sama bapak ini, direhab lah anak kami sama bantu kami di tempat. Layaknya dia makannya, menu-nya pun bagus pak, tiga kali makan satu hari. Karena makin sehat, aku memang kukuhin. Sehat, kemu. Itu yang aku alamin gitu pak. Terus menjak aku di dalam itu memang kita di situ kan dididik, kita atur lah gitu pak. Polaraga tiap pagi kita kan. Sebelumnya, Migran Care melaporkan dugaan praktek eksploitasi pekerja yang dilakukan Bupati Nonaktif Langkat. Pihaknya menduga, kerangkeng manusia ini merupakan praktek perbudakan modern. Kita menemukan tujuh perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Hingga kini, polisi masih mendalami motif keberadaan kerangkeng manusia serupa penjara di rumah Bupati Nonaktif Langkat. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Ainews melaporkan.